Harga emas mengalami penurunan harga sejak satu bulan terakhir. Pantauan harga emas di pasar Raya Padang pada kamis siang, harga emas dibanderol sekitar Rp2.000.000 hingga Rp2.150.000 per emas. Menurut pedagang emas di pasar Raya Padang, penurunan harga terjadi secara bertahap dan untuk ke hari ini penurunan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per emas. Seperti biasanya penurunan harga emas ini dipengaruhi oleh turunnya harga emas dunia. Meski harga emas mengalami penurunan, namun diakui pedagang belum membuat animo masyarakat dalam membeli emas mengalami kenaikan. Sebaliknya, kebanyakan masyarakat cenderung menjual emas daripada membeli. Pedagang menduga masih lemahnya daya beli masyarakat ini disebabkan sulitnya perekonomian dan naiknya harga barang kebutuhan pokok di pasaran. Kalau turun ini sebenarnya sudah lama, cuma sebelum ini stabil. Tapi per hari ini kita dapat lemah sendiri. Dengan turunnya harga emas, kira-kira dampak dalam penjualan emas bagaimana? Dampaknya kalau untuk baru-baru emas ini biasanya. Jadi memang ada terus turun harga dalam tiga tempatan ini yang penting. Dan ada peningkatan berbelian. Tim Liputan, Padang TV